Model atom yang dikembangkan oleh Bohr sebelumnya didasarkan pada mekanika klasik yang menganggap elektro sebagai partikel diskret. Akan tetapi model ini dipernanyakan dengan munculnya mekanika gelombang yang lebih dikenal sebagai teori mekanika kuantum. Pada tahun 1924, Louis de Broglie menyatakan tentang dualisme materi, bahwa materi dapat bersifat sebagai partikel maupun gelombang. Hipotesis de Broglie menyatakan bahwa materi dengan masa kecil seperti elektron yang bergelak mengelilingi inti atom akan lebih baik dijelaskan oleh sifat gelombangnya daripada sifat partikelnya. Oleh karena itu, lintasan elektron dalam atom seharusnya berupa gelombang. Dua tahun kemudian, pada tahun 1926, Erwin Skondiger merumuskan persamaan gelombang yang dapat menjelaskan sifat gelombang dari elektron. Pada tahun 1927, Werner Heisenberg mengumpulkan tentang prinsip ketidakpastian. Dia menyatakan bahwa hampir tidak mungkin untuk mengukur dua besaran secara bersamaan, misalnya posisi dan momentum suatu partikel. Berdasarkan persamaan gelombang milik Erwin Skondiger dan prinsip ketidakpastian Heisenberg, Max Bond kemudian menginterpretasikan kebolehjadian kedudukan elektron dalam atom. Dan pada akhirnya, teori atom meka kuantum disepakati oleh beberapa ahli bahwa kedudukan elektron dalam atom lebih baik dijelaskan dengan sifat gelombang dan kebolehjadian. Elektron digambarkan sebagai awan bermuatan negatif yang tersebar di sekitar inti atom. Awan ini menggambarkan ruang dengan kebolehjadian tertinggi untuk menemukan elektron dan disebut sebagai orbital.